Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Astri Aipko di review drama Korea, Dung at your service Drama Korea yang satu ini tuh menceritakan kisah hidup seorang perempuan bernama Dong Kyung yang diperankan oleh Park Boyoung yang memiliki kisah hidup yang tragis sejak dia kecil, sampai suatu hari dia difonis untuk bertahan hidup hanya dalam waktu 100 hari Nah di hari itu banyak banget kesialan yang menimpa dia bertubi-tubi yang pada akhirnya dia ingin dunia ini lenyap gitu Nah keinginannya yang kuat itu mengundang seorang malaikat penghancur untuk datang menemui dirinya Malaikat penghancur itu bernama Myol Mang Tapi karena satu dan lain hal seiring berjalannya waktu mereka berdua ini tuh akhirnya jatuh cinta Namun ternyata hubungan mereka itu tuh membawa konsekuensi besar bahwa pada akhirnya salah satu dari mereka akan lenyap Hal yang pertama aku notice dari drama Korea, Dung at your service ini adalah penggambaran adegan yang detail Meskipun sebenarnya adegan yang ditampilkan itu gak begitu banyak, gak bertela-tele gitu Tapi cukup untuk membuat kita masuk ke dalam cerita gitu Dan bahkan kita juga bisa ngerasa empati sama hal-hal yang ditampilkan di drama Korea Dung at your service ini Salah satu yang langsung menarik perhatian adalah penggambaran tentang kehidupan si Dong Kyung di episode pertama Jadi setelah dia mendapat kabar bahwa hidupnya hanya tinggal 100 hari lagi Dia itu bener-bener mendapatkan kesialan bertubi-tubi di hari itu Bahkan harinya itu ditutup dengan dia kehujanan pulang dari kantor Dan sampai di rumah jemurannya itu tuh basah gitu karena hujan Itu tuh menurut aku sedih banget sih dan dari episode pertama pun kita langsung bisa berempati sama kehidupan si Dong Kyung ini Nah terus setelah pertemuan dia dengan si Myol Mang Menurut aku si Myol Mang ini tuh pada awalnya bener-bener ngeselin Aku bener-bener sampai jengkel sih sama si Myol Mang ini karena kehadirannya itu tuh kayak annoying gitu Dia kan sebenernya malah ikat penghancur untuk semua umat manusia gitu ya ceritanya Tapi aku gak tau kenapa dia itu bener-bener terus ngikutin si Dong Kyung dan pada akhirnya jadi mengganggu gitu menurut aku Jadi jujur di awal-awal aku lumayan kesel sih sama si Myol Mang Dan bahkan sampai mikir apakah aku bakalan bisa ikut berempati dengan kisah asmaranya atau enggak gitu Karena emang saking keselnya di awal Cuman ternyata sudut pandang kita itu dibikin melihat dari sudut pandang si Dok Kyung Karena ternyata si Dok Kyung juga pada awalnya emang kesel gitu sama si Myol Mang Dan pada akhirnya dia jadi jatuh cinta Nah keraguan aku akhirnya terjawab karena ternyata pada akhirnya aku jadi ikutan ngeship si Myol Mang sama si Dong Kyung ini Pokoknya kita itu dibawa perlahan-lahan menikmati setiap alur dari sudut pandang si Dong Kyung Nah di awal-awal karena aku emang kesel sama si Myol Mang Akhirnya aku itu ngeship pasangan lain gitu Nah si pasangan lainnya itu adalah temennya si Dok Kyung Tapi sebenernya aku itu kurang merasa satu kesatuan antara cerita temennya si Dong Kyung dengan kisah percintaannya dengan si Dong Kyung ini Karena menurut aku kisah pertemanan mereka itu tidak digambarkan terlalu kuat gitu Itu menurut aku cukup disayangkan sih karena di hal-hal lain sebenernya sangat detail dan juga sangat kuat gitu Tapi untuk area pertemanan ini menurut aku si Dong Kyung ini tuh kayak hidup sendiri gitu Kayak nggak punya temen yang bener-bener ada di setiap fase kehidupan dia Bahkan untuk si temen yang katanya sahabat pun ini tuh kayak cenderung seperti hubungannya itu kayak kolega aja gitu Itu kolega bisnis karena si temennya ini tuh penulis dan si Dong Kyung editor di sebuah perusahaan penerbitan novel ini Jadi intinya aku kurang merasakan ikatan emosional antara si Dong Kyung dengan temennya sih Makanya ketika si temennya ini tuh punya kisah percintaan Jadinya seolah-olah kisah percintaannya itu tuh tidak terhubung sama sekali dengan kisah drama Korea Doom at Your Service ini gitu Jadi kayak ada dua drama Korea gitu Nggak tahu sih karena aku itu ngebandingin juga sih sama drama Korea Fight For My Way atau drama Korea This Is My First Life Meskipun di drama Korea ini tuh ada beberapa kisah percintaan Tapi semuanya itu saling terhubung dengan ikatan persahabatan gitu Cuman kalau di sini tuh kisah percintaannya itu nggak membuat si Dong Kyung terpengaruh gitu Nah tapi selain fokus ke kisah percintaan di drama Korea ini juga ada hal lain sih yang menarik perhatian Karena ini tuh kayak jadi membuat penonton terkesan dengan kehidupan si Dong Kyung yang emang semangat banget gitu Menjalani kehidupan dia sehari-hari Meskipun waktu hidupnya udah ditentukan yaitu 100 hari Tapi dia itu kayak nggak punya waktu untuk bersantai Nggak punya waktu untuk meratapi hidupnya gitu Meratapi nasibnya Dia itu tetap aja menjalani kehidupan sehari-hari ini tuh dengan penuh semangat Kayak tetap memandang jauh ke depan gitu Makanya dengan karakter si Dong Kyung yang kayak gitu kita itu bisa sangat berempati sama dia Dan bahkan di momen-momen tertentu itu tuh ketika dia merasa sedih Pada akhirnya nggak tertahankan kita itu bisa jadi sangat berempati Jadi beneran sedih banget gitu menurut aku si drama Korea ini Kalau kita dari awalnya emang udah langsung berempati sama si karakter Dong Kyung ini Apalagi tentang hubungan dia dengan keluarganya Kalau tadi antara hubungan dia dengan temannya kurang bisa aku nikmatin Tapi kalau hubungan dia dengan keluarga itu tuh aku bisa sangat mendalami gitu Karena di scene itu digambarkan banget bagaimana hubungan antara dia dengan adiknya Dan hubungan antara dia dengan bibinya Itu tuh meskipun adegannya sedikit-sedikit Tapi aku bisa ngerasain banget bahwa mereka itu saling menyayangi gitu Makanya pas di episode 9 dia dipertemukan dengan bibinya Itu tuh bisa sangat emosional banget Dan kalau adiknya dia itu kan adiknya itu menyebalkan sebenarnya Meskipun nggak terlalu nakal yang ngeselin gitu Tapi bisa kerasa banget bahwa si Dong Kyung dan adiknya itu saling menyayangi Dan didukung juga dengan acting adiknya yang menurut aku bagus juga sih Mendukung cerita Apalagi ketika acting sedih gitu Si adiknya ini tuh menurut aku meskipun nangisnya kayak anak kecil Tapi itu tuh cocok banget gitu sama karakter dia dan sama fisiknya juga Jadi bisa ikutan sedih banget sih menurut aku Beda halnya dengan acting nangis si Dong Kyung yang nangis untuk pertama kali Aku kurang suka sih kurang bisa hanyut gitu ke adegan itu Karena nangisnya si Pak Boyong menurut aku kayak anak kecil banget jadi kayak acting gitu Meskipun mungkin bakalan banyak yang suka sih sama adegan itu Tapi kalau aku untuk di adegan itu kurang bisa hanyut sih Nah terus hal lain yang juga menarik perhatian adalah visualnya Ini tuh bagus banget sih entah kenapa akhir-akhir ini drama Korea itu tuh Kayak bener-bener diperhatikan banget gitu visualnya Termasuk sebelumnya drama Korea Vincenzo Nah ini tuh tipe yang kayak gitu yang visualnya itu kayak bener-bener diperhatikan Apalagi ini kan ceritanya tentang kehidupan manusia dan juga kehidupan para arwah gitu Makanya udah pasti udah bisa dibayangkan bahwa ini tuh bakalan banyak editan Termasuk mungkin pakai teknologi CGI dan lain-lain Tapi aku itu nggak terlalu bisa membedakan mana yang editan mana yang nggak Sebenernya karena emang halus banget gitu Jadi ini bagus sih editannya nggak mengganggu sama sekali Meskipun kita tahu gitu bahwa itu tuh pasti nggak mungkin beneran Kayak misalkan penggabungan dua rumah dan lain-lain Jadi meskipun banyak editan tapi nontonnya nggak terganggu Nah cuman pasti ada hal-hal yang kurang aku suka juga sih dari drama Korea ini Salah satunya adalah kostum yang dipakai sama si Park Boyoung Menurut aku kostum-kostum dia itu tuh terlalu bagus untuk ukuran karakter si Park Boyoung Yang ceritanya kan dia itu bener-bener bekerja keras untuk bisa dapat uang gitu Tapi kostum-kostum yang dipakainya itu tuh kayak mahal-mahal Kayak terlalu bagus lah gitu untuk ukuran dia yang secara cerita itu tuh struggle dengan hidupnya gitu Dan yang terakhir sebenernya di beberapa titik aku lumayan bosen sih selama drama Korea ini Karena kadang-kadang ceritanya itu lambat gitu Dan banyak adegan yang diulang-ulang Tapi terlepas dari itu aku tetap nonton si drama Korea Doom at Your Service ini Nah kayaknya itu aja review aku untuk drama Korea Doom at Your Service ini Dan aku pengen tahu juga dong apakah kalian udah nonton drama Korea yang satu ini atau belum Dan kalau udah nonton gimana pendapat kalian? Apakah kalian suka atau nggak? Tulisin juga di kolom komentar kalau misalkan kalian pengen aku nge-review drama Korea yang lain ya Sampai ketemu di video yang lain Daaaah!